Cuman yang naasnya dan yang anehnya si korban yang tenggelam di sungai Citarum itu bak Harusnya kan ditemuin jasadnya ngikutin arus dong Ini enggak berlawanan sama arusnya Harusnya kalaupun Asep katanya yang lain juga harus ikut sama Asep Pokoknya kamu jangan ninggalin saya ya Katanya saya enggak mau Saya liatin itu dia itu melotot ke saya sambil bilang Kenapa enggak dibukain pintunya Maksudnya Iya jujur saya juga jadi ketakutan ya memang sih Saya yang salah Tapi nanti sudah minta maaf saya juga enggak kepikiran kalau bakalannya jadi kayak begini Halo teman-teman telusur Gue mau ngundang kalian semua buat duduk disini Untuk menceritakan kejadian-kejadian misis yang pernah kalian alamin Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur Kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur Dan jangan lupa saksikan terus Telusur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di telusur bareng gue Jon Arya Satu kampung gempar nih Akibat tewasnya seorang pria di arus sungai Citarun yang beras Dan setelah korban ini meninggal Arwahnya bergentayangan mengelilingi kampung Penasaran dengan kisah seperti apa? Saksikan terus Telusur Jadi nih lulun samak ini artinya apa nih Teh? Jadi lulun samak ini diambil dari dua kata Bang Lulun itu artinya menggulung Samak itu tikar Bang Jadi lulun samak ini artinya tikar yang menggulung Sebagian orang nyebut dengan nama juridcai Setan air gitu Hantu air Cara dia makan korban itu kadang bisa menyerupai macam-macam Bang Kadang si lulun samak ini ada terbentang di pinggiran sungai Dan kalau ada orang yang nginjak atau duduk di situ itu ditarik langsung ke sungai Ada juga si lulun samak ini bisa ngisap darah kayak perahu yang ngelintas Darah orang yang ada di perahu? Iya Jadi kejadian ini tuh berawal di bulan Mei Bang Pertengahan Mei tahun 2019 Nah waktu itu kan disuruh ya sama orang tua Jadi ibu saya ini punya adik namanya Biati Nah Biati ini punya anak sematawayang Bang cewek Alhamdulillah waktu itu dia udah kerja Bang di Dinas Kesehatan Waktu itu si anaknya bibi saya ini dapat tugas di luar kota selama satu sampai dua bulan Karena istilahnya anaknya satu-satunya cuma dia doang kan Jadi saya tuh disuruh nemenin si Mamang sama bibinya ini nih Waktu itu sampai akhirnya saya pergilah ke kampung itu kan Tepatnya tuh di daerah Bandung Barat Bang Nah tempat tinggal bibi saya ini masih bisa dibilang Masih daerah bantaran sungai Citarum Bang Nah jadi di tempat kita itu Bang Ada salah satu mitos yang namanya itu lulun samak Nah lulun samak ini cukup fenomenal Bang Jadi lulun samak ini terdiri dari dua kata Lulun itu artinya menggulung samak itu artinya tiker Jadi lulun samak ini tiker yang menggulung gitu Itu zaman dulunya si lulun samak ini Kalau kayak orang di kampung-kampung itu kan Kalau misalkan abis mandiin jenazah ya Pastikan ngavaninya dikasih tiker tuh yang kayak tiker anyam itu yang dari pandan Nah selesai dikebumikan abis dimakamin itu Pastikan si tikernya harus dibuang ya Sama baju yang terakhir dipakai sama jenazahnya itu Nah dari situ sih kabarnya sih kalau kata orang tua dulu ya Mitos lulun samak itu berasal Bang Saya pergi ke tempat bibi saya itu Karena sebelum-sebelumnya Kalau zaman sekolah dulu kan ada kalau naik-naik kan itu kayak libur yang sebulan itu loh Bang Ya kan Dulu setiap liburan panjang itu saya pasti di tempat bibi saya Jadi walaupun istilahnya saya nggak sehari-harinya tinggal di situ Paling nggaknya saya tuh udah punya teman-teman gitu Bang di situ Makanya saya mau suruh nemenin kan Saya tinggal di tempat bibi saya itu Nah setelah satu minggu nih Itu ada satu kejadian Bang Jadi di daerah situ saya punya ade-adean Sebutlah namanya Seasep Waktu itu bibi saya tuh pas sore kira-kira habis asaran lah habis sholat asar Katanya Neng hayu orang kawahangan, orang neangan dadaunan, jangan lalap, keputing, cena, jangan tuang Maksudnya tuh Neng ayo kita ke bantaran kali, pinggiran kali kita cari daun-daunan gitu kan Buat lalapan ntar malam Karena kan kalau orang Sunda biasanya nggak pernah lepas dari lalapan Mas Ambel ya Bang Ya walaupun nggak semua tapi kan kebanyakan gitu Saya ngikut tuh sama bibi saya Nah pas di pinggiran kali itu pas kita lagi metik-metikin daun-daunan itu Saya ngeliat nih si Asap ini ade-adean saya Dia negor saya Kata dia ngapain teh katanya ke sini Jangan turun-turun ke kali ya Soalnya tete bukan orang sini asli Di situ itu Bang ada pantangan Itu nggak boleh ke kali situ Istilahnya kalau di pinggiran-pinggirannya aja nggak masalah Maksudnya jangan sampai kayak berenang atau mandi di situ gitu Itu juga saya kurang paham kenapa Sungai Citarum itu yang tempat saya itu di daerah Bendung Barat Tapi karena saya nggak lahir di tempat itu Jadi bukan darah situ asli Makanya saya tuh nggak boleh Sampai ke sungai situ kan Saya sautin Iya nggak kok orang cuman Nemenin bibi nyariin lalapan Saya bilang kan Oh yaudah Itu muka ngapain di kusut amat Saya bilang gitu kan Iya niatnya ngilangin bete teh Mau mancing Kali aja kan dapat-dapat ikan katanya Abis mau main keluar juga teman-teman pada nggak ada Pada kerja Nah waktu itu kan dia baru sekolah juga Orang si Asep ini umurnya baru 18 tahunan juga belum bang Saya lanjutin Nyari daunan kan Karena dibantaran kali situ tuh dimanfaatin bang Tanahnya sama warga sekitar Buat kayak nanam-nanam cabai Kayak sosin gitu sayur-sayuran Yang biar bisa ambil hasilnya sama masyarakat sekitar juga gitu Tapi gratis Pas lagi enak metikin daun-daunan Itu tuh kita kan kali sebelah sini Si sungainya nih Posisinya kan kita sebelah sini ya metikinnya Otomatis kan ngebelakangin kan Pas lagi asik metikin Tiba-tiba tuh kita tuh kayak denger Suara benda jatuh gitu ke air Nah nggak lama Belum sempat saya nengok tuh Ada bapak-bapak pada tereak Lulun samak Lulun samak gitu kan Itu sontak tuh kita kan langsung ngeliat dong Ke arah sungai Ternyata pas diliat itu Ada dua orang warga situ Yang lagi mancing juga Itu langsung nyebur bang Ke sungai itu Ternyata itu Nyelamatin si asif itu ada-adaan saya Posisinya yang pas saya lihat itu Badannya itu udah kegulung sama tipe Buru-buru nyebur Alhamdulillah tuh Ketolong bang Ketarik rambutnya di jambang Buru-buru dibawa ke pinggir Direbahin Diteken-teken tuh Buru-buru dikasih pertolongan ya Mbak warga yang ada di situ Diteken-teken Airnya yang keluar dikit Akhirnya si tubuhnya itu Diangkat terbalik Maksudnya itu Biar si air yang udah banyak ketelan tuh keluar Alhamdulillah berhasil bang Udah keluar semua Dia sampai muntah-muntah kan Sampai batuk-batuk Direbahin Digosok-gosok tuh badannya Pas udah sadar Buru-buru tuh dibawa pulang Nah jadi Istilahnya saya yang lagi Metikin juga ya Sedapatnya aja lah Karena kan kejadian begitu Nggak mungkin dong Masa kita mau Cuekin kan Saya pun ikut tuh Nantar ke rumah si Asep ini Begitu nyampe rumah Dibawa masuk Digantiin baju Dibikin nintai hangat Kita tunggu tenang dulu nih Begitu ngeliat keadaan si Asep ini udah tenang Disitu Ada Pak RT Terus Bapaknya Bapaknya si Asep ini Saya, baby saya Sama beberapa warga yang nolongin dia nih Ditanya tuh Pak RT Itu Sek Kejadiannya gimana Kok bisa sampai tenggelam gitu Nyambung nih Bapaknya Nyambung ngomongan Pak RT Tau Bandel banget sih Tapi pakai bahasa Sunda ya Tau bandel banget sih Udah tau kemarinnya Katanya Dikasih tau sama Bapak Jangan main di kali Jangan main di kali Masih aja main di kali Udah tau kalinya serem gitu Disambung sama bibi saya nih Disautin Udah Anak lagi Abis tenggelam juga Malah diomeli Dia kan lagi panik itu Alhamdulillah Masih ketolong Masih selamat Bukannya bersyukur Malah marah-marah Maksudnya si baby ini Negol bapaknya nih bang Ditanya juga sih Ujung-ujungnya sama bibi saya Tapi pelan-pelan Emang tadi Kejadiannya kayak gimana Asep lagi ngapain Kok bisa Tenggelam Barulah tuh Dari situ kita dapat Keterangan dari dia Jadi tadi tuh Yang pas abis Ngobrol sama si teteh Maksudnya saya Abis ngobrol sama si teteh Asep tuh katanya Lagi mancing Mau narusin mancing lagi Tapi kan Karena mancingnya dari abis zuhur Sampai abis asar Belum dapat-dapat ikan Pegel Jungkok mulu Asep jalan tuh Ngeliat ada tiker Ngegelar Pikir Asep tuh Mendingan mancingnya Sambil duduk Di tiker Enak kan Asep jalan tuh Asep jalan Nyamperin Bawa joran Sama empan ikan Niatnya mau duduk Di situ Eh Baru juga buka sendal Katanya belum duduk Baru nginjek Katanya Itu tuh Si samaknya tuh Katanya kayak Ada yang narik Udah nyampe air Udah katanya Dia udah gak inget Apa-apa lagi Kata Si Pertnya Udah Besok-besok Gak usah Ke sungai-sungai dulu Ya Sep ya Katanya Ya Pert Udah kelar nih Masalah Udah agak tenang juga Kalau yang lain kan Masih pada ngobrol-ngobrol Karena kan udah sore Posisi baby juga Mau masak Waktu itu Akhirnya pulang lah Tuh bang Besoknya nih Sama Kayak rutinitas Biasanya Tiap abis asar kan Baby emang Udah mulai Nyiapin buat masak-masak Buat malam makan ya Kebetulan Waktu itu tuh Ada bumbu dapur Yang abis Baby lupa beli Dibilang gini Rin Bumbu Dapur ini Kata yang abis Bisa tolong beliin Gak ke warung Yaudah mana sini Bi duitnya Saya jalan deh tuh Nah kalau di kampung itu Kan gak kayak disini ya Warung banyak gitu kan Buka dari pagi sampai sore Kalau di kampung gak bang Paling siang Seabisnya tutup gitu Karena posisinya itu kan Jauh bang Dari pasar Nah satu-satunya Warung yang buka itu Lumayan jauh bang Ada di ujung Jembatan Nah si jembatan ini Bawahnya itu Citarum Saya jalan Nah pas mau ke warung Di pertengahan jembatan itu Ketemu nih mas si Asep Si Asep ini Boncengan bertiga Jadi Asep sama dua temannya nih Anak kampung sebelah Saya tuh tau Saya tagor dong Dih Saya liat dia buat tentengan tuh Di motornya Dih Gak borang nih Gitu Dia cuman nyengir Mau kemana teh Ke warung Jauh dong Enggak sih tuh Diturunan Yaudah Ternyata pas saya balik lagi Si Asep ini masih dungguin disitu Dia sempat tawarin tembangan bang Kata dia Teh diantar aja ya Pake motor Biarin anak-anak Suruh tunggu sebentar disini Saya pikir kan Kalo pake motor Pasti jalannya agak muter ya Jadi waktu itu Saya tolak tuh bang Bisa jangan kaki aja Kalo motong lewat kali Kan lebih dekat kan Yaudah lah Kalo gak mau mah Katanya terserah Ntar turun Ke bawahnya Tia-tia tuh salah-salah Katanya nanti Katanya ngegeliding tuh Ke sungai Kata dia gitu kan Ini jalanan Sebelah sininya kan Bantaran kali tuh Yang daratannya Sebelah sananya Itu citarum Saya otomatis Karena mereka pake motor Kan nyampe duluan ya Saya ngeliatin tuh Dari atas tuh bang Sambil jalan turun Dia udah pada duduk-duduk Di pinggiran kali situ Beberapa menit kemudian Saya nyampe Saya tengok kan Kepo lah ya Saya samperin Saya liat Ternyata Yang di kantong plastik itu Minuman bang Model tuak-tuak Bikinan daerah gitu Saya tegur lah Karena kan di ade-adean saya ya Asep Dia Apaan sih Mau mabok ya Jangan tau Apalagi pinggir kali Gini Bentar kenapa-napa Gimana Saya bilang kan Jadi Saya tuh berusaha Ngingetin dia gitu Enggak ingat kejadian kemarin Bagus ketolong Enggak teh Tenang aja Yang pada minum Anak-anak Kata dia gitu kan Asep mah Enggak Bener ya Iya Kenapa Penang juga Asep minum Kata dia gitu Yaudah Awas aja loh Kalau mabok Saya pulang tuh Saya pulang Biasa Kasih ke bibi saya Sampai akhirnya Malam Jam 4 itu Saya bangun Jam 4 kan Kalau di kampung Jam-jam segitu udah Mulai rame ya bang Jam 4 subuh itu Kayak Apalagi cewek-ceweknya kan Kayak Bebenah Nyiapin buat sholat subuh Ada juga yang ke pasar kan Saya tengok-tengok Kok udah Pada sepi banget Di rumah nih Di rumah bibi nih Sepi banget Padahalnya Biasanya itu Yang bangunin saya itu Mamang sama bibi saya Buat sholat subuh kan Ini enggak bang Enggak ada Saya bangun Baru banget bangun Saya tenteng tuh Kayak gelas kotor apa gitu Sekalian ke kamar mandi Maksud saya Belum nyampe Di pintu belakang Itu ada yang ketok-ketok Karena kalau Lumrahnya orang ketok kan Paling Gitu ya Kok ini enggak Itu enggak Pakai mikir panjang Itu langsung Saya buka bang Pas saya buka Itu Si Asep tuh Udah begini Kayak mau ngetok lagi Tapi keburu dibuka gitu Saya bilang Duh Kaget Asep Kirain setan Bilih gitu kan Tapi Biasanya kan Dia kalau Saya ajak becana gitu Suka ketawa Bagaimana Dia tuh rame orangnya bang Iseng rame gitu kan Ini enggak Pas saya lihat Dia tuh Mukanya tuh Kayaknya pucat banget gitu Badannya itu Bajunya basah Kuyup semua Sambil menggigil gitu Sambil melukin bahunya Gini Dari mana sih Gini ya Dibasah-basahan Saya gituin kan Dia cuman bilang Suaranya tuh Pelan banget Dingin teh Enggak kuat Sampai gemeter bang Lihat badannya juga Emang menggigil Ya udah masuk sana Ganti bajunya tuh Pakai sweater Cete aja Ntar cete bikinin teh Ntar nyimpen dulu gelas Saya bilang gitu kan Posisi Tangan kiri megang gelas Yang kanan Megang Apa tempat sabun kan Kayak Kayak apa Wadah yang jarang itu Buat sabun Saya suruh masuk Dia nolak Dia bilang Udah gak bakal keburu teh Udah dingin banget Lagian ngapain sih Basah-basahan Masih gelap Gini Berenang lu ya Di sungai ya Udah dibilangin Jangan juga Dia cuma bilang Teh besok Anterin AC pulang ya Biar gak sendirian Yaudah iya Pulang aja Rumah deketnya Minta dianterin Posisinya gini loh bang Kalau di kampung itu Si kamar mandi itu Kan gak jadi satu Di dalam rumah Kebanyakan kalau masih Di kampung-kampung gitu kan Jadi Rumah itu Pintu belakang Buka pintu belakang itu Kita Arahnya tuh langsung ke kebun Jadi Tanah di kampung itu Gak semuanya dibikin rumah Pasti disisain buat Kebun Walaupun kecil gitu kan Kayak buat nanam singkong Papaya Cabeng gitu-gitu Begitu Buka pintu Senanya langsung kebun Sebelah kirinya itu Baru ada bangunan yang nempel tuh Sama belakang rumah Area belakang rumah Kayak Kamar mandi Depannya itu Tempat buat nyuci baju Nyuci piring kan Nah sampingnya Kamar mandi Bangunan kamar mandi Baru sumur timba tuh bang Sebelah kanannya Baru tuh dapur Sama tempat buat Naruh-naruh kayak kayu bakar Karena kan masih pakai Hawu ya Kalau kata orang Sunda Karena posisi Begitu buka pintu Kebun Jadi kan banyak nyamuk Itu sih Selama saya Negor si asep ini Kaki saya tuh Gak bisa diem bang Digigitin nyamuk Alhasilnya Ngolah si Ember kecil Tempat sabun saya itu Si odol sama Si sikat gigi jatuh Buru-buru Saya ambil dong Saya jongkok Ngambil Begitu bangun Ngeliat lagi Si asep ini udah gak ada Sempet ngedumal tuh Saya bilang Sep asep Karena kan dia Kayak yang tadi saya bilang Kan anaknya emang jahil Bang Iseng Sep asep Ih Saya cari kan Sampai ke belakang kamar mandi Saya cari tuh bang Takutnya diumpet kan Gak ada juga Ya udah Saya buru-buru balik lagi Kemar mandi Sembil ngedumal tuh Ini anak gak jelas banget kan Udah Dateng ngagetin Pulang juga gak bilang Saya pikirkan Masuk kamar mandi Pas Emang lagi mandi Dikit lagi mau selesai Itu saya dengar Suara mamang tuh Sama bibi Saya buka pintu Udah selesai Pas mau masuk pintu belakang Mamang tuh buru-buru Sampai akhirnya Tabrakan tuh bang Sama saya di pintu Saya bilang Mang pelan-pelan kek Udah wuduk juga Batal lagi tuh kan Kata mamang Tinggal ngambil wuduk lagi Lagi buru-buru ini Mau selesai subuh Terus balik lagi Kata mamang gitu Sambil jemurut Saya wuduk lagi Terus balik lagi ke kamar Nah pas mau ke kamar Saya lihat tuh bibi Baru masuk Dari pintu depan Terus dia Nyangketin andukan Sama baju salin Kata bibi gini Neng Nanti kalau habis Salat subuh Buru-buru Bebenah ya Kalau mau nyusul Ke citarum Nyusul aja Katanya gitu Nyusul mau ngapain Saya pikir kan Tapi mau nanya Takutnya panjang Gitu bang Jadi Yaudah Lantar aja Saya pikir nanyanya Habis kelar salat subuh Udah selesai salat subuh Saya juga udah dengar Kayak bibi Nutup pintu kamar kan Saya keluar Bibi bilang Neng Nanti Kalau misalkan Selesai bebenah Mau nyusul ke citarum Jangan lupa Jendela tutup semua Pintu kunci Kata dia gitu Iya bi Emang ada apaan? Emang bebi Sama mamang kemana? Karena saya lihat si bebi Bawa senter Si mamang itu bawa galah Kayak bambu panjang gitu Emang ada apaan? Kok si mamang bawa-bawa galah? Saya bilang Emang gak tau? Gak tau apaan? Ya Allah Rini Itu dari jam setengah empat Katanya Orang di luar itu rame Kentongan bunyi Orang-orang pada teriak Kelulun sama-kelulun sama Gak kedengeran? Enggak Saya bilang Eh tidur tuh jangan kebuk-kebluk banget Kata bibi Suara rame gitu Bisa gak kedengeran? Belun sama Saya bilang Emang siapa yang tenggelam? Tuh anak tuh pada badung-badung Itu si Asep Asep? Tenggelam? Iya Ntar dulu Asep mana? Saya pikirkan Eta Asep mana? Asep ada kamu lah Katanya Yang kemarin tenggelam itu Hah? Serius? Katanya tadi tuh Jam dua apa jam tiga malam gitu Itu anak-anak tuh pada tenggelam Pas lagi gerimis Sampai sekarang itu Satupun belum ada yang ditemuin Makanya tuh Nanti kalau nyusul Lihat tuh Pinggir sungai Udah rame banget orang Itu tuh Saya tuh belum ngomong Bang Belum ngomong ke Bibi Sama ke Mama Kalau tadi itu Si Asep tuh abis dari rumah Posisi waktu itu Bibi juga buru-buru Abis ngejelasin gitu Tuh gak ngasih saya Kesempatan ngomong Dia langsung jalan Cabut keluar Yaudah Bibi jalan duluan ya Kasian itu Emangnya si Asep Katanya nangis-nangis Sendirian di pinggir Citarung katanya Gak ada yang nemenin Tekutnya pingsan Nah pas udah terang Kira-kira jam 7 Jam 8an nih Udah Saya pikir di rumah juga Kerjaan udah kelar Kan udah bebenah Udah apa Udah rapi Saya nyusul lah tuh Ke sungai Pas saya nyusul ke sungai itu Saya lihat dari atas Emang orang udah rame Bang Disitu ada Polisi Mbak Binsa Sama tim SAR Lengkap sama alat-alatnya tuh Pokoknya Warga sekitar tuh Udah penuh banget Di pinggir Sungai Citarung itu Pas saya jalan Ada tim medis Buat Tandu Pas saya lihat Wah Iya bener Si Iqbal Bang Itu Si Iqbal itu Yang Temannya si Asep ini Yang saya Temuin di jembatan itu Wah berarti benar Kemungkinan si Asep Emang benar-benar Tenggelam Tapi masih antara Percaya Enggak percaya tuh Saya jalan lagi Saya samperin Itu disitu Mamanya si Asep tuh Udah benar-benar Parah lah Lagi nangis-nangis ya Disitu semua warga tuh Pada Nungguin Sambil berdoa gitu Berharap Si dua anak ini Cepat ditemuin lagi Sampai sejam Dua jam kita nunggu disitu Akhirnya ada yang tereak tuh Bang Eh ketemu nih satu Katanya gitu Kita tengok Iya Ada perahu karet Yang tim Sar itu Lama-lama melipir tuh Ketepian tuh Kita semua tuh Buru-buru Bang Kayak bebek diangon Lari semua gitu kan Pengen tau Itu siapa yang ketemu Tapi dalam hati saya Belum mudah-mudahan Itu si Asep kan Saya lari kesana Merinding tuh Bang Saya lari kesana Pas saya tengok Oh bukan Si Wahyu Taunya temennya yang satu lagi Tapi Dibawa kesitu tuh Kondisinya udah gak sadar Langsung dipindahin ke tandu Dibawa ke ambulans Duduk Misah dari kerumunan orang tuh Saya duduk Waktu itu kan disitu Ada kayak pohon Mangga cangkokan gitu ya Saya duduk tuh Disitu Sambil setengah ngelamun Saya pikir Ya Allah si Asep Kalau emang iya Yang katanya tenggelam si Asep Terus yang tadi ke rumah Itu siapa Masih saya tungguin Sampai sore Belum ketemu juga Sampai akhirnya Di jam 11 malam Di hari pertama pencarian itu Belum ketemu juga Bang Sampai akhirnya Tim Sar mutusin Buat dilanjutin besok pagi Udah gelap-gelap itu Bibi masih disitu Karena kan Ibunya si Asep ini Sama Bibi CS-an Gak mungkin ditinggalin kan Yaudah ayo pulang Ngebujukin kan Biar ibunya mau pulang Akhirnya Kita semua pulang Pas udah pulang Besoknya Paginya Jam 8 itu Dimulai lagi tuh pencarian Sama kayak biasanya Bang Warga tuh jam Kita kesitu tuh Udah rame Semua nungguin Karena kan Kalau di kampung tuh Kayaknya Solid banget ya Udah mulai rame Nungguin Seharian itu Sampai malam Tetep gak ngebuhain Hasil apa-apa Jasadnya belum ketemu juga Nah besoknya Dicari lagi Pas sore Kira-kira jam 4 Jam 5an Itu dari sana Perahu karet itu Bawa Jasad Ke pinggir sungai itu Ternyata disitu Bang Si Asep baru ditemuin Pas sebelum disletingin Ibunya Nyamperin Disitu ibunya tuh Nangis bener-bener Nangis disitu Sampai pingsan-pingsan Bang Karena Apa ya Jangankan ibunya Sejanya ngeliatnya Kayak sedih banget gitu Kondisinya itu Bang Karena udah itu Hari ketiga ya Hari ketiga Itu badannya itu Udah bengkak banget Udah bengkak sih Kulitnya aja Udah mulai kayak Ngelupas-ngelupas gitu Ibunya sampai Pingsan-pingsan Terus Jasadnya Asep Dibawa ke mobil ambulans Kan mau dibawa ke rumah sakit ya Buat pemeriksaan kepolisian Ibunya kita bawa dulu ke rumah Jadi Yang ikut di mobil ambulans itu Kayak bapaknya Mamangnya si Asep Sama RT RW setempat Mereka ikut ke rumah sakit Ibunya di rumah Kita nungguin di rumah Sambil dapat kabar juga Dari PRT-nya Setelah melakukan negosiasi Sama pihak kepolisian Terus selesai ngurus berkas-berkas Dari rumah sakit Si jasadnya Asep ini Jenasahnya dibawa pulang Rumah duka Dibawa pulang Sampai di rumah jam 1 Buru-buru diuruskan Buat dimandiin Dikavanin Jam 2-nya Langsung dimakamin hari itu juga Karena Udah gak mungkin dibesokin lagi Karena udah bau juga bang Dimakamin Nah pas besoknya Saya sempetin tuh Saya sempetin Nengokin sih Dua temennya ini nih Anak kampung sebelah Eh enggak Yang anak kampung sebelah Satu doang Nah kalau yang satu lagi nih Si Wahyu ini Rumahnya itu Dibilang dekat banget juga ya Enggak gitu ya Tapi dibilang terlalu jauh juga Enggak Masih anak kampung kita Saya sempetin kesana Pas di rumah sakit Dia bilang Teh Iya Itu Gimana kok bisa sampai Kayak gitu Kan udah dibilang Pas sore-sore Jangan minum di pinggiran sungai Soalnya bukan apa-apa Jadi si temennya yang dua ini Enggak tahu Berita kalau si Asep ini Kemarinnya sempat Kena lulun samak Bang Emang enggak tahu Kemarinnya itu Si Asep itu Udah mau tenggelam Untungnya ketolong Kok enggak cerita Katanya gitu Enggak cerita Kita enggak tahu Katanya Nah dari si Wahyu ini Kita dapat Ketenangan Bang Jadi kronologi Kejadiannya Saat itu Asep ini Disampar Sama abang-abangannya nih Si Wahyu Sama si Iqbal ini Kebetulan Si Iqbal ini Habis dapat rejeki Ceritanya mau nraktir nih Yusep Ikut enggak Jalan-jalan Katanya Hayu atuh Daripada di rumah Bosan Katanya Kemarin Seharian kemarin Mancing Enggak dapat-dapat ikan Katanya gitu Kan Pada kerja Yang lain Yang lain Yaudah yuk Boncengan lah Bertiga Boncengan bertiga Langsung katanya Dikasih duit tuh Seratus ribu Yang lima puluh ribunya Buat beli miras Di terminal Lewi Panjang Jadi Kayak model Tuak-tuak daerah gitu Bang Mereka juga sempat Mampir ke apotik Buat beli kayak Obat-obatan Begitulah ya Namanya Anak-anak Baru Tau badun kan Sampai akhirnya Ya itu Ketemu saya Di jalan Nah terus Saya tanya Padahal kan Si Asep Udah saya bilang Jangan minum Enggak kok Si Asep Mereka gak minum Berarti benar Dia nampatin janji Tuh Bang Enggak kok Si Asep Mereka gak minum Kita tawarin juga Dia gak mau Sampai akhirnya Karena mungkin Namanya lagi Asik minum ya Nambah lagi Nambah lagi Sampai di Lewat tengah malam Tuh Nah Jam setengah tiga itu Mungkin karena Efek obat-obatan Sama minuman Kali ya Nah Si Wahyu ini Katanya sih Gerah Bosesnya disitu Gerah banget deh Ngelekap Mungkin karena mau hujan Kali ya Saya tuh naik Ke jembatan Niatnya tuh pengen berenang Kan saya orang sini Asli Masa iya sih Katanya masih Tenggelam juga Mau berenang Sempat dihalangin Sama si Iqbal Nah Si Iqbal belum nyampe Mau ngerai Si Wahyu ini Si Wahyunya Keburu nyebur Ke sungai Nah Si Asep ini Ceritanya yang lagi Duduk ngeliatin Buru-buru Nyebur ke sungai Nyelamatin Si Wahyu ini Karena emang Udah Gelegepan Alhasil Karena ngeliat Si Wahyu Udah Tenggelam gitu Terus si Asep juga Udah mulai Kewalahan Nah temennya Si Iqbal ini Ikut nyebur juga Mau nyelamatin Yang dua temennya Udah di air ini Jadi alhasil Tiga-tiganya Ke bawah anjut Cuman yang naasnya Dan yang anehnya Si korban Yang tanggelam Di sungai Citarum itu Bang Harusnya kan Ditemuin jasadnya Ikutin arus dong Ini enggak Berlawanan Sama arusnya Setiap yang tanggelam Disitu Pasti ketemunya begitu Dan enggak pernah Ketemu di hari itu juga Paling enggaknya Tiga hari Baru ketemu Ada yang sampai lima hari Baru ketemu Karena bukan cuman Satu dua orang Bang Udah banyak Ntar kalau misalkan itu Abang bisa cek kok Di google Udah banyak banget Korban disitu Kalau dibilang Kalau orang kan Nagih korban itu Paling setahun sekali Itu lebih Udah tenggelam tuh Kan mereka Udah dirawat tuh Dirawat cuma dua hari Karena mungkin Sokali ya Enggak lama kita ngobrol Datang nih Perawat Datang perawat Masih tau Kalau kondisinya Si Wahyu ini Udah membaik Dan boleh pulang Disitu saya langsung Bantuin keluarganya kan Berkemas Terus kita Balik Ke rumah si Wahyu ini Saya anterin juga kan Udah di rumah Saya bilang Teteh gak lama ya Soalnya takut Diri nyariin Gitu kan Terus diri Diri bawel Yaudah Jaga diri Jaga kesehatan Bisa dipikirin Emang udah musibah Kalian mau diapain Tapi Mukanya itu Emang kayak Yang shock gitu Kayak tertekan gitu Nah pas abis Dari tempat si Wahyu ini Saya langsung pulang nih Bang Saya langsung pulang Di jalan pas mau pulang itu Saya kan pasti Ngelewatin tempatnya Almarhum ya Saya ngeliat Ada bibi Lagi ngobrol sama Ibunya Almarhum Saya samperin dong Saya cium tangan kan Nah si ibunya Almarhum ini Nanya Dari mana Rin Katanya Abis nengwakin Wahyu Terus gimana keadaannya Alhamdulillah udah pulang sih Dari rumah sakit Saya bilang gitu kan Coba katanya anak saya ya Yang selamat Sedih ada Dengar gitu kan Kita doain aja lah Mudah-mudahan udah enak kali Disana si Asep mah Saya bilang Nah gak lama abis itu Ibunya nangis Dibawa masuk nih Sama bibi Terus gak lama Bibi juga pamit kan Pulang bareng saya Pulang pas nyampe rumah Si bibi ini Ngomong ke saya nih Oh iya neng Tau gak katanya Tadi kan katanya Maknya si Asep ini Cerita loh Cerita apaan Bi Katanya sehari Sebelum Si jenazahnya Asep ini Ditemuin Bang Si maknya ini mimpi Asep itu dateng katanya Tapi bukan dateng ke rumah Jadi emaknya ngeliat Si Asep ini Kayak Badannya itu Dikekep sama Sosok hitam Tapi Bentuknya itu kayak gurita Setiap si Asep Coba buat muncul Ke permukaan itu Pasti ditenggelemin Sosok itu katanya Ya terus gimana Ya itu kali Bi yang bikin si Asep Tenggeleng kali Namanya sungai kan Udah gitu ya Bang tau lah sungai Citarum Itu kan sungai terbesar Di Jawa Barat Terus kayak histori-histori Legendanya juga panjang banget kan Dari asal-usulnya Sampai istilahnya Sosok-sosok Menunggunya kan Besoknya Pas ke warung sayuran itu Tetangga-tetangga tuh Pokoknya warga daerah situ Bang Itu lagi rame Bang Katanya banyak yang lihat Sosoknya Almarhumin Bukan satu dua orang doang Tapi ngeganggu sih Ini enggak Jadi kadang kayak Kalau di sungai itu kan Kadang orang ada yang pake buat Nyuci baju gitu ya Kadang banyaknya mancing Nah Kalau yang udah mendekati maghrib ini Itu dia yang lihat Ada juga dari jembatan Kan kalau ngeliat Turunan itu Ngeliat ke bawah tuh langsung jelas Itu ngeliat Si Almarhum itu lagi diri Pinggir kali Pake Masih pake baju yang sama Kaos biru Celana panjang keren Tapi waktu itu tuh Saya enggak Nimpalin gitu ya Mereka ngomong tuh Saya pulang Saya aduin Dik tau gak sih Dik tadi di warung saya Orang-orang lagi ngomongin Asep tau Ngomongin gimana Katanya banyak yang liat Asep Jangan orang Bibi aja Tadi subuh liat Katanya Jadi bukan cuman Warga sekitar doang Bibi aja liat Katanya Nah Bibi liat gimana Bibi kan tadi katanya keluar Pas buka jendela Jendela dibuka Itu maksudnya kan Kalau subuh-subuh Biar udara masuk ya Itu ngeliat Si Asep tuh jalan Kena di depan rumah Masa iya Si Asep kan Si Asep udah meninggal Kata Bibi gitu kan Penasaran Bibi keluar tuh Nyari Emang gak ada Neng jangan ngomong ya Takutnya orang tuanya denger Kasian Ya enggak Masa iya Dibilangin Apalagi kan Asep udah Kayak adek sendiri Ya makanya jangan Kalaupun denger apa-apa Udah jangan Jangan disampaikan Makanya itu Kan si Bibi Pesen sama si Bapaknya si Asep ini Kalau bisa si Ida Nama ibunya kan Ida Kalau bisa si Ida Jangan dikasih Keluar dulu ya Kasian Biarin suruh istirahat aja Duh di rumah Untungnya udah Bibi Pesenin gitu kan Takutnya Pas si Ibu Almarhum ini keluar Udah emang lagi syok Terpukul Karena si Asep ini Anak semata wayang juga Bang Dengar kabar kayak gitu Kan gimana rasanya ya Jarak satu minggu tuh bang Rame Itu jadi Omongan orang Banyak yang lihat dia Nah pas kedua minggunya Si temennya ini Si Wahyu Yang saya bilang Nyebur ke sungai itu Datang nih Ke tempat saya Teh Katanya Kenapa Saya mau ngomong Tapi takut Teteh Nggak percaya Terus takut Teteh marah juga Gitu Nggak ada apaan Mupanya serius banget Saya bilang Kamu ngomong aja ada apa Itu Teteh Katanya Si Asep Kenapa Datang terus Ke tempat saya Maksudnya Maksudnya Iya Jujur Saya juga jadi ketakutan Ya memang sih Saya yang salah Tapi kan saya udah minta maaf Saya juga Nggak kepikiran Kalau bakalannya Jadi kayak begini Ya udah lah Yuk masuk-masuk Karena kan Kalau ngomong di luar Nggak enak dong Bang Takutnya kan Makin jadi rame Kan jadi gujingan orang Kasian juga Nah selesai itu Pas kita lagi ngobrol Sempat ketemu Sama mamangnya si Iqbal Yang anak kampung sebelah Yang tadi saya bilang Eh negornya bukan ke saya Karena kan yang kenalnya Ke si Wahyu ini Eh Wahyu Itu manih Kenapa Bebaturan manih Asup rumah sakit Eh Wahyu Kamu nggak Nengokin teman kamu Masuk rumah sakit lagi Masuk rumah sakit lagi Kenapa emang Katanya gitu kan Ya kan sakit Nggak tahu tuh Nggak tahu Pikiran apa gimana Dirawat lagi Katanya Bagian nggak mau makan-makan Akhirnya Kita putusin tuh Pas abis ngobrol itu Buat nengok tuh Ke rumah sakit bang Begitu datang tuh Dia tuh kayak Muka-muka Orang ketakutan Terus ketemu kita Kayak setengah girang Gimana sih Kita datang Kita samperin Itu dia langsung Nengkrem tangannya Si Wahyu nih Dia cuman bilang Pokoknya 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 mana nih Untung ninggalin Urangnya Urang Bung Pahe Pokoknya kamu Jangan ninggalin saya ya Katanya saya nggak mau mati Kita bingung dong Datang-datang begitu Saya tanya Maksudnya mati Gimana Kok ngomongnya gitu sih Sakit Bukannya berdoa cepat sembuh Saya bilang Bukan gitu teh Itu asep ada di rumah saya Jadi aduan si temannya Si Wahyu ini kan Sama kayak gitu Nah si Iqbal juga Tapi saya pikir Masa iya sih Satu orang Ada di dua rumah Saya pikir kan Sempat dua hari Dia dirawat disitu Akhirnya pulang Itu tetap Temannya itu Kalau ketemu saya Di warung ke Atau di plan Tetap bilang Teh Nggak kuat deh Kayaknya Kenapa lagi Biasa teh Nggak mungkin kan Kalau depan orang Dia mau ngomong gitu kan Biasa teh Udah berdoa aja Doain Saya bilang gitu kan Sampai akhirnya Tepat di tiga minggu Setelah meninggalnya Si asep ini Itu jam sepuluh malam bang Kalau jam sepuluh Di kampungnya Udah pada tidur ya Karena kan sepuluhnya Bangun lagi Bibi lupa Belum ngetuk pintu belakang Posisikan waktu itu Emang lagi gempar Berita-berita itu kan Neng Pang nutupkan pantau Di tukang poho Neng tutup pintu di belakang Tuh lupa Iya bi Bibi sama mamang Masaklah tuh ke kamar Tidur Saya jalan tuh ke belakang Lihatnya mau Ngetuk ngunci pintu kan Belum nyampe di pintu belakang Itu ada yang ketok-ketok bang Karena saya parno Kan lagi rame-ramenya Lagi gempar kan kampung Itu saya berhenti dulu tuh Kalau lumrahnya orang ngetuk Lama gak dibuka Pasti manggil dong Entah itu manggil nama saya Atau mamang Atau bibi saya kan Ini saya tungguin Hampir lima menit nih bang Tapi gak ada suara Gak ada suara Sedikit pun Gak ada suara Udah pergi kali Saya pikirkan Saya jalan Saya kunci Kan kuncinya mesti selot ya Saya kunci Begitu Balikin badan Maksud saya mau balik ke kamar Itu ternyata Si asep itu Udah ada di depan saya bang Udah ada di depan saya Dengan kondisi yang sama Pas waktu awal Dia datang Ke rumah itu Masih pakai kaos biru Selana krem Basah kuyuk Mukanya pucat Itu sambil melotot bang Ke muka saya Kaget kan disitu Itu dengku langsung lemas banget Itu bang Saya liatin Itu dia itu Melotot ke saya Sambil bilang Kenapa gak dibukain pintunya Katanya Itu disitu Saya langsung duduk Bang nyandir di pintu Saya dari pintu belakang itu Ke kamar ngerangkak gitu Bibi sama Mamang itu Udah di dalam Kalau misalkan denger Pastikan mereka keluar dong Saya masuk Buru-buru kuruban kan Sambil baca-baca Apalah sebisa saya Karena saya juga Jadi mikirin kan Sebelum-sebelumnya kan Teman-temannya Cerita juga kan ke saya Tapi Waktu itu kan Saya belum ada gangguan apa-apa Nah baru ini kan Kalau yang benar-benar ditemuinnya Saya kuruban Sampai nunggu tahrim Pas udah selesai sholat Terus sengaja tuh Saya tunggu dulu Walaupun saya gak tidur ya Saya tunggu dulu Ada suara Mama-sama Bibi saya bangun kan Baru saya berani kan Ke kamar mandi Dari situ tuh bang Saya jadi penakut tuh Disitu yang tadinya Kalau ke kamar mandi Lewat belakang Jalan ya jalan aja gitu Dari situ Kadang kalau mau malam-malam Ke kamar mandi tuh Bih Anterin ke kamar mandi gitu Tapi Bibi saya iseng juga sih Ya taunya ntar pas lagi kencing Ada si Asep Katanya gitu Dia kan iseng gitu Nah pas abis kejadian itu Kita nih Besoknya ke rumah Si ibunya almarhum Mau ngerencanain Buat tahlilan 40 hariannya bang Kata Bibi gini Itu si Asep kayaknya Dia masih gak terima deh Kalau dia meninggal Iya kali Bibi Karena kan dia harapan Satu-satunya keluarga Anak satu-satunya Saya pikirkan Udah lulus SMA Kan tinggal kerja doang bang Dua hari Menjelang 40 harian ini Kita denger kabar Kira-kira Mau maghrib Kalau gak salah Kata Bibi Neng Tadi Udah ke tempat Maknya Asep Udah bi Ngasih duitnya gak Jadi maksudnya si Bibi Biarin Bibi yang belanja gitu Maknya mah udah Duduk-duduk aja di rumah Paling ntar nunggu Belanjanya datang Baru kita Kan masak-masak ya Kalau 40 harian mah Rame lagi tuh bang Lulun samak Lulun samak Dari luar Atau mah kita keluar lagi Pas kita rame-rame Ke sungai Udah ketemu belum? Belum Tapi waktu itu Belum ngehubungin timsar tuh Kita tunggu Pokoknya nih Kalau sampai malam ini Gak ketemu Besoknya Kata Pak RT-nya nih Baru besoknya Kita hubungin Mbak Binsa Biar dapat Bantuan Iya Kita tungguin semalaman itu Pas subuhnya Jam 3 subuh Itu jasadnya Yang put Diranting Dan sama Di arus Yang berlawanan Begitu di Kepikirin Ternyata Itu wahyu Temannya Si Almarhum Waktu itu kan Kita belum tahu ya Koronologi kejadiannya Gimana Dibawa ke ini Kita ngikut nih Kita ngikut Ke Kayak balai desa Gitu lah ya Disitu ada Dua apa tiga warga Yang nyaksiin Pas si Wahyu ini Kandelem Jadi Menurut kesaksian warga itu Si wahyu tuh Waktu itu Dari jam 4 Emang udah Duduk-duduk gitu Dia duduk Sambil Kayak nangkep Kakinya gitu Pinggir kali Sambil ngeliatin Kayak setengah melamun Gitu kan Sempat diingetin Jang Tengah lamun Cenah Disikan Sandekala Ya Maghrib Gera balik Yang katanya Jangan ngelamun Takut kena sandekala Ini udah mau maghrib pulang Tapi gak disautin Sampai akhirnya Pas Ajan Orang-orang bangun Bangun kan Niatnya kan Emang mau pada pulang Emang mau maghrib Pada sholat jamaah Pas bangun Itu gak ada yang liat bang Posisi si wahyu bangun Atau gimana itu gak ada yang liat Pokoknya Tau-tau Udah ada suara air aja Itu yang pas diliat Sama warga yang masih disitu Sama Kegulung Sama juga Tapi gak langsung Baru besok subuhnya Burut Sampai akhirnya Sempat jadi rame juga tuh kan Pas Empat puluh harian Si almarhum asif ini Kita kan Lagi pada tahlil nih Pas tengah-tengah acara tahlil Itu dari depan pintu bang Dari luar Itu ada yang ngulang Assalamualaikum Gitu Orang Jadi pada nyawet ya Waalaikumsalam Sambil nengok semua bang Itu pas diliat itu Almarhum asif Amah wahyu itu Di depan pintu bang Itu karena pintu Akses satu-satunya Cuma pintu depan kan Kalau si asif kan Kamar mandinya Diaman di dalam sendiri Karena orang mampu kan Takut panik Campur bingung Itu jadi satu disitu bang Orang-orang yang tadinya Pada duduk Dekat jendela Dekat pintu itu Kabur Kedalam semua itu Kunya keluar Sama bibi saya nih Sambil nangis Dia bilang Sep Ketanya Tos uih jang Dato sana setempat Kan ayuna Tos ayah rencang Uihnya Asep Sini tenang Udah sep pula Ini kan udah bukan Tempatnya lagi Kan sekarang udah ada temennya Ya maksudnya Si wahyu itu Si asif sama wahyu ini Natap tajam Ke arah temennya Satu lagi nih Yang masih hidup Ada Di acara kahlilan itu Si temennya ini kan takut ya Mundur ke belakang bapaknya Asep Bapaknya itu maju Sep Udah Ini udah takdir Tapi ke bahasa sunnah Udah takdir Udah Yang tenang Gak usah Sampai Kayak gini Kasian sama si mama Jadi omongan warga Itu mamanya disitu Udah gak bisa ngomong apa-apa lagi bang Cuman duduk gitu Kayak lemes gitu Sambil nangis-nangis Sambil ya Allah Asep gitu Nyender di bibi saya tuh Dia cuman bilang Ma Pak Kata Hampurannya Asep Bisi boba salah Yang dus Asep Ui Terus nengok nih Ketemanya Maksudnya Ma Ma Maaf ya Kalau Asep punya salah Yaudah Asep pulang Terus nengok nih Ketemanya Yang masih hidup nih Yang satu lagi Si Iqbal Ini kan kita bertiga Saya sama si Wahyu Udah ketemu Jangan lupain nih Saya ya Tetep main ke tempat saya Maksudnya Kemakannya Terus sempat nengok Kayak ke arah saya Saya langsung ngempet Di belakang bibi Takut juga bang Bibi Kata bibi Udah diem Teh Pulangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Itu rame-rame Waalaikumsalam Jadi yang tadinya Nampak orang gitu Padahal Kayak pelan-pelan tuh Bebayang-bebayang Udah gak ada Nah dari kejadian itu Sempat Rembukan nih Pihak keluarga Sama warga sekitar Sampai akhirnya Si Pak Ustadz yang Mimpin doa Di acara 40 harian itu Bilang Gimana Kalau misalkan Ini kan selesai acara Tahlilan Besok kita rame-rame Kemakamnya Asep Sama Wahyu Kita doain Di sana Katanya kebetulan Kan emang Kemakamnya Sebelahan Jadi yang pas Wahyu meninggal itu Ibu sebu bapaknya Minta Karena ini kan Mainnya bareng-bareng Terus Gimana Kalau makamnya Di sebelahnya Boleh Diijinin Jadi Besoknya itu Kira-kira Jam 9 Jam 10 Kita rame-rame Ke makamnya Asep Sama Wahyu Kita Ngadain doa Matahali lagi Di situ Alhamdulillah Gak ada kejadian Apa-apa Nah tapi Saya pikir Selepas itu Kan udah gak ada Berita nih Tentak penampakan Mereka berdua ini Sempat di suatu Malam Itu pas Posisi saya Sama bibi ini Di tempat Di tempat Orang tuanya Asep Bang Jadi waktu malam itu Ini kan udah 40 harian Katanya Gimana kita tuh Merembukan Kalau di Kampung tuh Kijing namanya Kalau di Jakarta Apa sih Saya gak tau ya Jadi si makamnya tuh Kayak di keramik gitu Bang Pas lagi ngomongin itu Begitu nengok Ini si Ada disitu Keponakannya si Asep ini Tapi bukan keponakan asli ya Jadi Kakak sepupunya Punya anak gitu Dia cuman bilang Ih mamang Katanya sambil nengok Ke belakang saya Bang Mamang Kita nengok semua Ih ternyata itu Asep udah di belakang Dia lagi diri Merembukan kita Saya nengok Teh Kata gitu Saya pikir gak bakal ada lagi Dia cuman bilang Maaf ya Waktu itu gak denger Merembangan Teteh Gak langsung pulang Udah gitu Dia sempet begini bang Sempet begini Kenapa saya pikir Sesalaman sama arwah gitu kan Tengok ke bebi Udah gak apa-apa Sama aja Dia pulang Maksudnya 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 Bibi saya Baru saya mau gini Belum nyampe bang Itu udah gak ada Si Asepnya hilang Yang nyisa cuman Tali Satu Satu lembar doang Tali Nanti Saya kasih ke aku Itu tali Sempet saya kasih ke orang tuanya Dan Pas saya pulang ke tempat bebi Itu ada lagi di tempat saya Nah saya bilang Bi Ini talinya Asep Sama bebi aja ya Nanti kasih ke orang tuanya Rini mau pulang Karena waktu itu kan Posisi anak bebi juga udah pulang kan Yaudah Saya pulang ke rumah Begitu saya bongkar baju Yang gak masuk akal Itu tali Adita saya Sampai sekarang ya Dan bukan gak berusaha bang Beberapa tahun yang lalu Sampai beberapa bulan kemarin Itu sempat saya Ngomong kayak ke Pak Ustadz itu Sempat diambil juga sama dia Tetap balik lagi Kepakaian saya ke lemari baju Sampai sekarang Enggak ngerti itu Kenapa dan untuk apa Saya juga gak paham Yang jelas Setiap saya kasih ke orang itu Pasti balik lagi Nah setelah kejadian nasib itu Sampai beberapa Enggak usah deh Saya yang gak jauh dari kejadian itu Sampai kemarin-kemarin aja Itu saya masih sempat dengar Dalam satu tahun Bisa sampai tujuh atau sembilan kali kejadian Di tempat yang sama Dan kejadiannya sama seperti itu juga bang Tenggelamnya disitu Ketemunya pas udah tiga hari Di RSIP berlawan Kalau untuk tali yang sempat dititipkan sama ASIP Jadi tali ini tali apa? Itu kayak tali pocong gitu bang Jadi kan kalau kita kayak mau makamin ya Itu kan sih ada ikatan di kepala sama di leher gitu kan Itu kan pasti harus dibuka ya Itu kayaknya kayak tali gitu bang Soalnya pas diambil itu Kita lihat nih bukan saya doang Semua yang ada disitu termasuk ibu bapaknya gitu Lihat Iya memang itu tali ikatan pocong bang Pas dicium juga Kayak baunya masih Bau kamper sama bau minyak Kayak minyak apa yang buat mayat itu Masih santar banget Dan anehnya itu Baunya walaupun udah bertahun-tahun ada di saya Itu gak berubah Masih sama-sama seperti Pertama saya dapet Ini maksudnya gimana ya Sampai si alawarum ini menitipkan tali pocong itu ke TNT Apa nih maksudnya nih Teh? Saya juga kalau untuk itu saya kurang paham bang Soalnya abis kejadian itu Gak pernah kayak Dapat penampakan dia lagi atau gimana Gak pernah Cuman yang terakhir itu Yang pas abis saya dapet tali itu Malamnya Eh dua hari setelah abis dapet tali itu Sempat dibimpin Cuman bilang Teh kalau pulang ke Bandung Jangan lupa ya Main ke rumah Asep Rumah baru Asep Itu doang Sampai sekarang gak pernah tuh ada mimpi-mimpi lagi Mungkin bisa jadi ini adalah Cinderamata nih Teh Asep Kenang-kenang Kenang-kenang kan Teh ya Oke dari ini Terima kasih banyak ya Sekali lagi sudah mau mampir ke telusur Dan menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi sama Tete nih Sama-sama Dan terima kasih juga untuk teman-teman telusur Yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk saksikan terus telusur Karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton Dan buat kalian yang mau jadi narasumber seperti Teh ini Kalian bisa langsung aja di NPN Instagram telusur Atau hubungi nomor yang tertelan belayar Dan akhir kata Gue Jendera ya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton